Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita membuat konten Membaca tulisan Baik dari Online maupun dari buku Dan kali ini Saya akan membacakan sebuah tulisan dari Teman saya Herianto Rantelino di kompasiana.com Yang judulnya Mengenal 27 Tokoh Inspiratif dari Toraja, Sulawesi Selatan Langsung saja Tokoh yang pertama Frederik Batong Pria kelahiran 12 Februari 1958 ini Dikenal sebagai salah satu pemilik Taksi lima muda yang beroperasi di kota Makassar Beliau pernah duduk Sebagai anggota MPR RI Tahun 1999 sampai 2004 Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Sejabut Detabek Tahun 2004 sampai 2007 Ketua Kopartemen Pertanian Kamar Dagang Indonesia Atau KADIN 1988 sampai 1993 Ketua Bidang Mutu dan Produksi Asosiasi Eksporter Kopi Indonesia Tahun 1997 sampai 2001 Wakil Ketua Pemuda Pancasila dan tahun 2014 ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Toraja Se-Indonesia Dan lain-lain Pria lulusan SMA Saturan Tepau ini telah mengikuti berbagai kegiatan Baik berskala nasional maupun internasional Seperti Delegasi Dagang Indonesia ke Eropa Timur tahun 1996 Delegasi Indonesia ke Taiwan tahun 1996 Untuk mengamati pertanian dan organisasi petani di negara ini Delegasi AEQ Pusat mengikuti Spesialty Coffee Conference di Amerika Serikat tahun 1996 Dan masih banyak lagi kegiatan beliau Dua Lita Brand Siapa yang tak mengenal bus Lita Co Ya itu adalah salah satu perusahaan milik Pak Lita Brand Salah satu pemegang saham taksi lima muda ini juga punya usaha eksportir kopi dan kakao yang telah menembus pasar internasional Lelaki tamatan SMA Katolik Makale ini tercatat pernah duduk di bangku Dewan Perwakilan Daerah RI mewakili daerah Sulsel 3. Rama Wi Putra pertama dari Bapak Matius Salempang ini membawa nama harum Indonesia di ajang internasional Dia adalah pemain harpa pria pertama di Indonesia Dia pernah menjadi musisi pertama Indonesia yang bermain di gedung opera Vienna Dalam acara Vienna Jazz Festival Menjadi solois dengan simponia Vienna Ikut dalam tour Europe bersama Sultan Kodali Sultan Kodali maksudnya World Youth Orchestra Finalis kompetisi internasional di Munich, Jerman Dan di United Kingdom 4. Jakobus Mayong Padang Nama Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau biasa di Sapa Bungkobu Adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh rakyat Sulawesi Selatan Alumnus SMA Makale Tanatoraja dan Visipol Unhas ini pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar Anggota DPR RI tahun 1999 sampai 2004 dan 2004 sampai 2009 Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI 2004 sampai 2009 dan dipercaya Ibu Megawati sebagai wakil sekjen DPP Partai PDIP Beliau juga pernah berkarir di Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan mencicipi indahnya dunia jurnalis di harian pedoman rakyat dan harian suara pembaruan Selama menjadi anggota DPR, berbagai hal nyentrik dilakukannya seperti pernah menolak ikut dalam kunjungan ke luar negeri dengan alasan kegiatan itu tak pantas dilakukan Karena Indonesia dalam keadaan krisis, menyerahkan kembali ke negara rapelan operasional sejumlah 50 juta Dan melakukan aksi menggok makan di gedung DPR hingga akhirnya masuk ke rumah sakit saat ia menentang kebinyakan pemerintah menaikkan harga BBM dan masih banyak lagi 5. Christina M. Rantetana Siapa yang tak kenal sosok Sirkandi Tangguh asal Tanah Toraja ini? Wanita tamatan SMA Katolik Makali ini dikenal sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai jenderal wanita pertama di TNI Angkatan Laut Beliau juga dikenal sebagai orang yang haus ilmu Dia meraih gelar BSC di Akademi Perawat Depkes Bantai-Bantai Makassar Gelar SKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Dan gelar Master MPH dari Tulane University, Amerika Serikat, dan sekolah di Staff Komando Angkatan Laut Australia Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, Komandan Kesaktriaan Kowal CND Jakarta 1992-1995 Direktur Sekolah Kesehatan TNI Angkatan Laut Jakarta 1995-1996 dan masih banyak lagi 6. Mateus Salempang Lulusan terbaik AKB 1981 September 2010 saat menjadi Kapolda Kalimantan Timur Ia berhasil menyelesaikan pertikaian antar etnis ditarakan hanya dalam 3 hari Sebuah prestasi yang luar biasa dan menjadi catatan sejarah dalam kepolisian Republik Indonesia Sebagai penyelesaian konflik tercepat Di bawah kepemimpinannya sebagai Kapolda Kalimantan Timur Polri berhasil mengembalikan pengungsi 40.100 jiwa ke rumah masing-masing Tahun 2006-2007 ia juga berhasil mengungkap kasus pertanahan Sejumlah prestasi telah ditorehkan pada umumnya kasus-kasus besar yang ditangani Polri selalu dipercaya menjadi ketua tim Irjen Pol Purna Wirawan Matius Salempang lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 9 Juni 1953 Ayahnya bernama Johan Salempang sedangkan ibunya bernama Dina Indan Ia adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara, empat diantaranya adalah anak angkat Masa kecilnya dihabiskan di sebuah desa yang bernama Malakiri, sebelah utara kota Rantepao, Toraja Utara Ia pernah mengenyam pendidikan DSD Katolik Malakiri, naik kelas 4, pindah ke SD Katolik Rantepao dan lulus tahun 1964 Setelah lulus DSD Katolik Rantepao, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Katolik Rantepao lulus tahun 1967 lalu Masuk di sekolah pendidikan guru SPG Rantepao lulus tahun 1970 Bintang Pelajar Semenjak duduk di bangku sekolah dasar, Matius sudah menunjukkan ke POE-nya Ia mampu menjadi bintang pelajar dan mengalahkan rekan-rekan pelajar lainnya Era tahun 60-an hingga 70-an adalah era di mana Toraja memasuki zaman keemasan dalam bidang pendidikan Begitu banyak orang tua dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di Toraja Di masa itu, Matius sudah berhasil menjadi juara satu dalam berbagai jenjang pendidikan Ayahnya pernah bercerita kepada Matius bahwa waktu mengenyam pendidikan di SPG Semua guru-gurunya mengatakan bahwa Matius merupakan siswa yang paling cerdas dan pintar Dan ada keinginan niayasan pendidikan Kristen Toraja YPKT Ingin menyekolahkan dan akan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana Salah 3, saat dinyatakan lulus di SPG bukan Matius yang diberkatkan, melainkan orang lain 7. Panca Rudolf Sarunggu Berbagai usaha yang boleh goluti telah melalang buana hingga ke kancah internasional Misalnya saja usaha yang dilakukan dinamainya bulanmado.com Yaitu usaha yang menyediakan paket romantis dan perjalanan dengan berbagai tujuan wisata Prieni punya segudang aktivitas seperti senior manager indo.com, business development anegar, Kempinski Hotel Plaza Jakarta, sales dan marketing manager hotel area duta, dan rajamice.com 8. Romy Octavianus Burak Beliau adalah salah satu perancang sayap pesawat Airbus A380 yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia dengan desain interior dan eksterior yang sangat futuristik Gelar BSC diraihnya dari Universitas Manchester Institute of Science and Technology Dan gelar PHD-nya diraih dari University of Southampton United Kingdom Beliau juga tergabung dalam American Institute of Aeronautics dan Astronautics dan juga dalam Royal Aeronautical Society London dan masih banyak lagi 9. Tandi Roma Andi Lolo Toko yang satu ini dijuluki sosok yang serba bisa karena kiprahnya bukan hanya di dunia akademisi tapi juga di bidang pemerintahan Guru besar Universitas Hasanuddin ini merupakan mantan Bupati Tanatoraja periode jabatan 1989-1995 Meraih gelar doktornya di University of Queensland, Australia Prestasinya sebagai dosen telada nasional dan juga sebagai duta Indonesia di Festival Bunga Internasional di Amerika Serikat Tahun 1991 yang membuat Indonesia mendapat Piala Isabella Coleman Trophy Karena dinilai kendaraan hias yang ditampilkan paling harmonis dan serasi pendataannya Sebagai kendangan dari kegiatan ini Pak Teher Andi Lolo mendirikan Monumen Pasadena yang kala itu dibangun di bekas Pasar Makale Pernah juga diangkat Menteri Pendidikan sebagai atasi pendidikan dan kebudayaan di kedutaan Port Smores Maksudnya Papua Nugini lalu tiga tahun berikutnya menjadi kepala bidang atau atasi pendidikan dan kebudayaan di KBRI Belanda 10. Victor Datuan Batara Pria tamatan Nesiman Negeri 276 Kasimpo ini dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah dan cerdas Beliau pernah menjabat sebagai Kabakmin Polres Luwuk Banggai 1997 Waka Polres Buol Toli-Toli, Kepala Bagian Hukum Polda Sulteng dan Kepala Bidang Humas Polda Sulteng 11. Stanislaus Sandarupa Seluruh hidupnya didikasikan untuk meneliti kebudayaan Toraja Terutama yang menyangkut ungkapan yang digunakan dalam upacara adat Sehingga boleh mendapat julukan sebagai juru kunci budaya Toraja Ketekunannya di bidang budaya Toraja membuatnya berhasil meraih beasiswa Fulbright Dari pemerintah Amerika Serikat di Linguistic University of Chicago Beasiswa Toyota Foundation Jepang dari Ford Foundation Yang menawarinya ikut program doktoral di University of Chicago Pernah mengelola Rumah Makan Arunpala Usaha perjalanan wisata yang diberi nama Torindo Tors Yang dikelolahnya khusus melayani kelompok akademisi atau wisatawan peminat Budaya suku yang berdiam di ataran tinggi Sulsel Pertahun 2008 ia terlibat dalam dua proyek stasiun televisi asing Yaitu Fox Television dan BBC Television Yang memasukkan Aluk Todolo dalam program 80 Fates Around the World 12. Jonathan Parapak Rektor Universitas Pelita Harapan ini pernah diberi tantangan oleh Soeharto untuk membesarkan Indosat Untuk menguasai dunia melalui telekomunikasi di tangannya Indosat mengalami kemajuan pesat dan meraih laba sebesar 100 miliar pada 1985 Dengan omset 146 miliar Mantan Direktur Utama Indosat ini pada 1991 Diangkat menjadi Sekjen Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Parpostel 12 Juli 1942 di Desa Labo, Toraja Ia ikut merintis pembangunan sistem komunikasi kabel laut ASEAN Sistem komunikasi kabel laut ke Timur Tengah, Eropa, dan Australia 13. Henriette Tabitha Lebang Henriette Tabitha Lebang adalah wanita pertama yang menjabat sebagai ketua Persatuan Gereja Indonesia Wanita kelahiran ujung pandang 11 Oktober 1952 menikah Tidak asing lagi di lingkungan gerakan Oikonome Nasional, Regional, dan Internasional Sejak Agustus 2010 hingga kini Dia menjabat sebagai General Sekretari Sekjen Christian Conference of Asia Atas rekomendasi Gereja Toraja dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Dalam sidang raya ke-10 World Council of Courches WCC Dewan Gereja-Gereja Sidonia di Busan, Korea Selatan 2013 Pendeta Eri menjadi utusan Gereja Toraja Dan terpilih sebagai anggota sentral komite dan eksekutif komite dari lembaga Oikomenis Global ini untuk periode pelayanan 2013 sampai 2021 Sarjana Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta 1977 Master of Arts on Christian Education PSCE, Rimond, Virginia, USA, 1987 Dan Doctor of Education 14. Kamasian Yoce Matthews atau Sean Indonesian Idol Sean membawa kebohon di tengah masyarakat Toraja Bagaimana tidak dia berhasil menjadi juara dua ajang pencarian bakat bernyanyi Ini adalah salah satu prestasi besar yang pernah ditorehkan Salah satu pemudi Toraja dalam suatu ajang pencarian bakat nasional di televisi Perempuan campuran Batak Toraja ini kelahiran Juni 1995 Mampu membawakan berbagai jenis 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 musik seperti pop, rnb, urban pop, soul, dance, pop Selain itu, kepewannya dalam memainkan alat musik gitar dan piano menjadi poin plus darinya Dahulu, Sean pernah menjadi finalis Akademi Fantasi Indosiar Junior Sekarang bintang iklan aplikasi WeChat ini sedang menimba ilmu di salah satu sekolah musik di Australia 15. Tarsis Kodrat Warga Toraja di rentang tahun 1995 sampai 2000 pasti tak lupa dengan sosok beliau Gayanya triknya, sewaktu menjadi Bupati Toraja menjadi kenangan tersendiri bagi masyarakat PNS yang suka bolos dan para pembuang hajat di sungai takut berhadapan dengannya Saat itu beliau memperlakukan peraturan bahwa jika ada PNS yang kedapat membolos Akan ditangkap dan diantar ke kantornya masing-masing Sedangkan bagi pembuang hajat di sungai siap-siap mendapat lemparan batu jika kedapatan mencemari sungai Sebelum menjabat sebagai Bupati, beliau pernah menjadi pengamat militer sekaligus pimpinan kontingen Garuda 14 Atau dua former Yugoslavia ke Bosnia 16. Yunus Bunga Lebang Selain berprofesi sebagai seorang pendeta, beliau juga adalah seorang budaya yang Toraja Beliau bergelut dalam mempelajari adat istiadat Toraja, nilai-nilai moral maupun pengenalan sejarah orang Toraja Beliau telah menerbitkan berbagai buku diantaranya Karume-Karume Toraja, Londe-Londe Natoraya, Samparan Pak Kadana Dan ulelian Parina Toraja dan masih banyak lagi 17. David Pajung Sejak muda, beliau tercatat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi diantaranya menjadi ketua PPGMKI periode 2000-2002 Wakil Sekjen DPP KNPI Pengurus Pusat Perimpunan Masyarakat Toraja Indonesia periode 2004-2009 Pria kelahiran Makassar 12 Maret 1971 ini pernah menjabat sebagai Direktur PT. Cipayung Bakti Nusantara Beliau juga terkadang menempatkan waktunya menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan kepemudaan 18. Bobby Sangka Ada yang tahu PT. Metrokom? Pasti yang berkencimpung dalam dunia teknologi informasi tak asing lagi mendengar perusahaan ini Dimana perusahaan ini bergerak dalam bisnis solusi dan konsultan di bidang teknologi informasi IT solution dan IT konsultan Pria tematan Universitas Computer Science Amerika ini dikenal sebagai sosok pengusaha yang usahanya tak jauh-jauh dari bidang teknologi Semisal PT. Metrokom Global Solusi, PT. Metrokom Global System, dan Metrokom Mitra Solusi 19. Markus Nari Beliau adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI masa periode 2014-2019 Alumni Universitas Salasanuddin ini merupakan salah satu dari puluhan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yang memulai karir dari anggota sampai menduduki kursi ketua DPRD Beliau juga memiliki yayasan dengan bernama Markus Nari Center yang mencetuskan program akselerasi pendidikan siswa atau raja Menuju PT yang terbaik Indonesia Dahulu, beliau juga pernah berkirta sebagai Seat Manager Nasional di PT Asindo Setia Tama Seat Manager Direktur Teknik CV Karya Lingga dan Komisaris PT Beragas Cipta 20. Belo Taran Sinias muda berbakat ini mendapat penghargaan Eagle Award Metro TV sebagai karya film dokumenter terbaik Versi penonton dengan judul Mutiara Pesisir Pantai Berbagai pengalaman organisasi telah dijalinnya antara lain Wakil Ketua PPGT Jemaat Bering Kanaya Dan Presiden BEMS Timik Dipanegara tahun 2006-2007 Alumni SMK Negeri Satu Makale ini punya kepeduluan tinggi pada budaya atau raja Dan juga Pada masyarakat yang termarjinalkan Bantu keperlihatinannya dituangkan dengan membuat film-film dokumenter secara sukarela Dan membagikannya ke masyarakat dengan tujuan agar masyarakat sadar Dan turut peduli pada orang-orang di sekitarnya 21. Tino Saronggallo Alumni Universitas Indonesia ini adalah seorang aktor Penulis naskah dan juga produser film Sebagai pemain film, beliau pernah tampil dalam film Petolangan Serena Arisan, Pesan Dari Surga, Dunia Mereka, Quickie Express Trimas Getir, MBA, Jagat X Kode, Pintu Terlarang Kabayan dari milioner dalam raya Cahaya di atas cahaya Beliau pernah mendapat penghargaan dalam Asia Pasifik Film Festival ke-47 di Seoul, Korea Dan piala citra untuk kategori film dokumenter terbaik Dalam festival film Indonesia Selain itu, suami dari dia, Ayu ini Telah menerbitkan dua buah buku yaitu Ayah Anak Beda Warna Anak Toraja Kota Menggugat dan Dongeng Sebuah Produksi Film dari Sudut Pandang Manajer Produksi 22. Benyamin Gura Pria kelahiran Makale 18 September 1962 Pernah menjabat sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan Dan juga mantan Inspektur Peminaan Sumber Daya Inspektorat General TNI Punya pangkat terakhir laksamana pertama Lulusan Angkatan Akademi Laut ini pernah menjadi perwira di sejumlah kapal perang Seperti KRI Yosudarso, Komandan Kapal Perang KRI Multatuli, Direktur Sekolah Artiteri hingga menjadi Direktur Pendidikan Akademi Angkatan Laut 23. Sostenis Sampeliling Putera pasangan Benyamin Sampeliling dan Maria Eslintin boleh dikata orang yang punya pengetahuan luas Dia adalah Doktor Lingkungan Hidup dan Doktor Teologi Gelar Doktor Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian Bogor Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Bidang Kebijakan dan Manajemen Lingkungan dan Gelar Teologinya PHD Diraih pada profesi bidang pastoral, konseling, STT, ikat, kerjasama baptis teologikal seminari di Singapur Beliau juga tajamu-jumuh melakukan berbagai penelitian dengan melakukan studi banding Tentang pembangunan kota berwawasan lingkungan di berbagai negara Semisal kota Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, dan Singapur Beliau dijuluki sebagai orang sebagai The Next Ridwan Kamil dan Danny Pomanto Karena sama-sama punya perhatian penting pada pembangunan kota berwawasan lingkungan 24. Alfred T. Palembangan Beliau pernah mewakili Indonesia pada Komite Kamana Internasional PBB New York USA tahun 1984-1985 Selain itu pria alumni SMA Katolik Rantepo ini pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Amerika Selatan II Direkturat Jenderal Politik Departemen Luar Negeri tahun 1988-1991 Menjabat Kepala Subbidang Politik Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Santiago, Chile 1991-1996 Kepala Bidang Politik Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar RI, Buenos Aires, Argentina tahun 1999-2003 Direktur Amerika Selatan dan Karibia, Departemen Luar Negeri RI, dan masih banyak lagi Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri 25. Yusuf Rombe Nama Yusuf Rombe dikenal sebagai salah satu pengusaha asal Toraja yang sukses mengembangkan usahanya di daerah perantauan Beliau dikenal sebagai orang jujur, ramah, dan bertanggung jawab, sehingga berbagai proyek besar dibebankan kepadanya Owner PT Kurnia Jaya, karya ini pernah menangani berbagai proyek besar, seperti proyek pembangunan renasi dan bangunan dengan total nilai belasan miliar rupiah Mengerjakan 6 paket proyek bandara pembangunan dermaga baja, pembangunan jalan baja, dan bangunan di Asmat Proyek pemadatan, pengaspalan, dan pembangunan terminal bandara Kokonao Tahun 2011 beliau mendapat kepercayaan mengerjakan 7 paket proyek kelanjutan di Asmat, senilai 45 miliar Proyek bandara di Timika, dermaga Kokonao, proyek di Yakuhimo, dan bandara Kamanaf di Serwi Dan masih banyak lagi proyek prestisius yang dikerjakannya 26. Yunus Qadir Yunus Qadir dikenal sebagai tokoh muslim Toraja dan salah satu pengusaha kondang sulit selatan yang banyak dikenang Karena kedermawanannya yang tulus dan tanpa pamri Presiden Direktur Gasing Group menggeluti berbagai usaha mulai dari hasil bumi, pertambangan, perhotelan, hingga pelayaran Ada pun perusahaan yang beliau miliki antara lain PT Sintakarya, PT Sultra Raya Tambang Dia sosok bebisnis pribumi yang berkiprah internasional Ekspor hasil tambang miliknya menembus pasar Cina 27. Opir Sumule Pria berembut putih ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja Beliau pernah berkiprah dalam Sistem Jaringan Produksi Deputi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kepala Bidang Pengembangan Asisten Deputi Jaringan IPTEC Pusat Dan Daerah Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi BPT Jakarta Beliau tak jemu-jemu mengajak berbagai stakeholder untuk fokus bersama-sama mengembangkan sebuah komunitas Dan mendorong birokrasi untuk melibatkan akademisi dan dunia usaha Dalam perencanaan program terutama dalam mengembangkan dunia pertanian, peternakan, dan berbagai hal berguna bagi masyarakat Saat ini lebih dikenal sebagai pakar pertanian dan pemerhati lingkungan Selamat menikmati!